tapi kalian percaya nggak kalau misalkan bola itu banyak mafianya banyak aku percaya kalau itu apalagi kalau nengok-nengok liga-liga juga bisa jadi syarat untuk masuk komunitas misalnya capek saya lagu stand-up di Ice Indonesia Ice Medan di Indonesia supporter dimatikan Instagram sampai dia bangun dia nonton syarat ulangnya Oh jadi belum tahu dulu ya itu garis kelas sekali ya banyak orang bilang ide-ide bola kayak gitu ya hai 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Siapa kok apa Natan pemain timnya semain bola Nonton bola kalau lagi final aja tapi apalah final yang aku nonton final tuh ini Bang nggak dapet aku siarannya final apa yang mana semifinal ya semifinal ya semifinal ya selatan pasti eh bukan Iran-Iran Indonesia istriku sekarang lagi nonton itu udah ngikutin sejak lawan Uzbek berkualifikasi enggak enggak udah ngikutin usbek main-main-main kita kalah sedih dia nonton lagi lawan korsel nonton lawan Qatar berjual dia melihat yang ada natanya aja lah tetep nonton berarti bagus tuh kalau dia tetep setahun gitu jadi paham menikmatinya gitu walaupun enggak tahu istilah-istilahnya ya itu bagus kalau gitu ada ini ada enggak bagus orang dia udah rencana bikin nama anak aminatan hahaha ada dua anaknya langsung namanya nanti lah itu enggak apa-apa lah dipending dulu enggak 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 tahu nanti anakmu cakep ke si Natan bukan kayak kau bapaknya aja boner hahaha enggak 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 kalau lagi lebih lagi ini lah banyak dan bukan cuman istriku karyawannya teman-temannya yang cewek nah aku pernah juga kayak gitu ketemu di mana itu ya di kapel ya gitu kan pada saat itu memang Barcelona lagi hype-hype nya lah dan mau pilih nyata berapa itu lupa aku nah jadi ditanyalah gini kami di sini ada cewek di sebelah sini lah dengaran cafe ini senyap lah ngobrol-ngobrol iya bola-bola mencari gitu aku dukung siapa gitu kan aku dukung inilah Spanyol soalnya ada mesin-mesinnya gitu Spanyol Maisi kalau tingguk bola parlayan aja masih 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 Hai tapi kepercaya kalau misalkan bola itu banyak mafianya banyak aku percaya kalau itu apalagi kalau menengok liga tiga liga tiga itu itu yang paling besar peluangnya mafianya banyak Bang kalau liganya makin besar atau makmur semua timnya kalau di Indonesia percaya ya lagi nah aku bingungnya gini di Indonesia ini mungkin ya karena kalau kulihat di tempat-tempat sirius judi itu banyakan liga luar jadi apa banyak orang masang liga Indonesia banyak banget parli itu kan semua bola dunia di pasangnya orang conburi menang tuh fix aku nonton cemburi kalau main juga terkenal ya terkenal cukup oke juga si ini Witan Witan main disitu kan Asnawi Asnawi buka tapi kalau klub favorit apa madrid-madrid karena dari kapan kok ini pertama kali aku nonton bola aku umur-umur pokoknya belum sekolah 4 tahun udah sekolah udah SD kelas 2 SD pertama kali nonton bola langsung madrid aku tonton terus aku suka warna putih waktu itu tapi kan pada akhirnya yang kupilih klub dengan sejarah besar ya udah terus gitu madrid terus piala dunia pertama Piala Dunia 2000 2000 euro blog sex 춰in sumotor dunia 2002 itu pertama 2002 Jerman nggak jepang Korea jepang Korea jepang Korea di situ semua anak SD di kampung kumotong Ronaldo 2002 tuh generasi emasnya Brazis iya jepernya dida tuh kafu kafu beknya aku beknya Carlos ada ada sebelah kanan aku di tengah sih masih muda ya masih muda Ronaldo adriano subianto sama Bung towele kan adalah ada di setiap negara karena pasti ada kritikus ya tapi kan kalau kritik pemainnya lagi jelek wajar tapi kau ada favorit dia ngerti bola suka aja klub cowok deh yang cowokmu cowok aku dari semua mantanmu yang sebelumnya lagi sama sebelumnya lagi apa-apa ceritanya cuman aku belum ngobrolin bola sama dia dia klubnya apa dia lebih ke ini sih nasional Bang tim persip tapi masa dia nggak pernah story-story apa gitu story-story klubnya enggak enggak nanti hidup aplikasi di simpan lo disimpan agak kurang percaya belum punya IG ada dulu IGnya udah naktifin hahaha itu deh selama ini ya Allah udah di luar kami deh udah pasti ada ide ada IG sama ada istrinya kalau suka-suka Milan hanya suka ya bukan pecinta ya kalau dibilang pecinta kan dia saya tahu sampai sedetail-detailnya gitu belum bisa dibelanginan isti 100% enggak tapi enggak harus-enggak harus ini enggak harus tahu juga kita kalau jadi fans boleh maka harus tahu betul tapi enggak harus tahu cuma kurang rasanya siapa yang buat standar itu jadi fans bola harus tahu sejarah klub itu harus tahu yaitu kayak berminimu aja karena ada cinta ada suku udah suka enggak cinta nih kan tahu segini ini kalau sama cowok cewekmu nih kau suka enggak tahu kok kisahnya dulu gitu loh enggak enggak masuk ada logimu ini kan kita jadi fans bola untuk apa enggak ada syaratnya jadi fans bola harus tahu sejarah itu enggak ada sana memang enggak enggak harus tapi biar minimum semua yang kebanyakan yang tahu tentang si klub ini tahu sejarahnya ya tapi itu bukan standarnya bukan jadi enggak apa-apa bilang pecinta tapi bisa jadi syarat untuk masuk komunitas enggak ada misalnya ada capek ya lagu stand up di Ice Indonesia Ice Medan jadi gini kalau beraku sama kayak pecinta sama suka anjing aku suka anjing tapi enggak pecinta sampai bersintainya mandiin seminggu sekali bawa jalan itu pecinta kalau penyuka itu cuma suka pegang-pegang ya gitu atau gini deh gini kalau-kalau Milan kalah sampai merubah moodnya enggak kalau main jelek kalau lebih bagus aku bener karena ini kalau memang jelek ya memang kalah lah itu enggak 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 kalau aku maru sih kalau kalau Arsenal main jelek tuh aku walaupun lebih bagus ya enggak pengaruhnya kalau di Inggris kan kalau di Inggris kan pecinta bola kali kan keluarga-keluarga di Inggris kalau tim yang disupport itu kalah terjadi meningkat kekerasan rumah tangga Iya jadi si suami-suami yang misalkan dia fans mulai lagi jelek sekarang kan kekerasan rumah tangga meningkat jadi sering-sering ini ada istri-istri di Inggris cerita misalnya suaminya pergi nonton MU pulang tapi kalau ini kalah dia nggak ngajak ngobrol dan sah-ngobrol boleh orang jadi udah Pak ya udah kayak gitu 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 segitunya banget gitu ya banyak-banyak orang-orang kayak gitu banyak banget aku punya temen punya teman ah taruhan kali Bang enggak 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 ini lama bayi lama bayi itu MU garis kerasnya MU garis keras kalau dia misalnya MU main misalnya MU main jam 4 pagi nih jam 4 pagi kalau dia emang nggak bisa bergadang sampai jam 4 pagi dia tidur akan matikan Instagram dimatikan Instagram sampai dia bangun dia nonton siaran ulangnya Oh jadi belum tahu dulu ya 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 itu garis sekali ya banyak-banyak orang ide-ide bola gitu hahaha kalau sampai gitu ade lah gitu beraku kalau kalian lihat sekarang itu kan di luar yang Indonesia lah main saya sekarang kayak mana mainnya ya mainnya 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 U23 kemarin lah mainnya U23 kemarin jauh lebih bagus lah jauh lebih bagus daripada timnas timnas sebelumnya itu pengaruh Sintayong pengaruh Sintayong apa lagi nggak bisa kita pungkiri itu pengaruh pengaruh Sintayong sehingga terbentuklah pemainan seperti berarti yang dulu itu sebenarnya bisa kan Hai enggak tahu ya karena pernah ada masa di Sintayong sampai ngajarin passing yang diajari dari besi Sintayong sampai ngajarin dari dasar-dasar makanya akhirnya memulai terbentuk polanya permainannya kayak mana gerakan tanpa bola berarti separah itu kita harus sampai diajarin itu itu sebenarnya iya kalau sering kali kita nonton Liga 1 di depannya kemangnya gitu kan sering terjadi gitu kadang-kadang ada di Liga tiga nangka bola aduh kayak mana ya orang jadi mikir itu pengaturan skor jadinya karena enggak enggak pakai kaki enggak pakai tangan kipernya jadi pake kaki malah jadi orang apa pengaturan gitu berarti basic kita kurang kontribusinya cuman bukan basic kita kurang kita tuh emang korupsinya korupsinya itu jelas Bang bola nih lahan paling basah menurutku Hai sepak bola ya kalau hujan karena banyak karena enggak karena penikmannya banyak penontonnya banyak militan orang-orangnya militan jadi orang-orang militan yang rela spend nanti untuk yang dia suka dukung misalkan aku mau korupsi di bola macam mana iya banyak alilah salah satunya misalnya ini renovasi lapangan aja Oh iya ya itu paling apa kalau pertandingan kuatur skor kalau itu mafia Oh itu mafia Oh kalau korupsi itu disitunya iya di di internalnya di internalnya eh abang lihat versi di Indonesia ya berapa nempel brand-brand di Banyalah ya banyak-banyak-banyak-banyak-banyak terus abang iya begitu bukti itu hanya skeptis mau aja emang skeptis lah ya nggak bisa gitu buktinya mana sempet sempat dibahas-bahatan aja yang yang Piala Asia itu apa Piala Asia yang kita lawan yang finalnya siapa bangin kita yang yang proper aja ya tahu-tahu-tahu Aduh kalau Malaysia-Malesia di dicurigai dia dibayarkan nah Hai akhirnya jawaban dari naswa nggak tahu sampai sekarang kan nggak ada buktinya ya kalau ada bukti tapi sempat bisa dibawa ke orang-orang hukum ini aja lah coba pikir pakai logika waktu ini waktu-waktu Bapak Edi Ramayadi selesai jadi pejabat PSSQ terus yang jadi pejabat PSSQ siapa Hai next yang nggak tahu sih pokoknya dia itu mantan menpora bukan 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 sebuah merek selumerik ada selumerik pokoknya Allah jadi dia menpora terus mengurus PSSQ Hai Andi Malarangeng terus-terus ya ngapain menpora ngurus PSSQ bar kayak kayak gubernur jadi wali kota Oh iya ya itu kan lingkup dia sebenarnya termasuk masih lingkup kalau dia menpor ya harusnya ngurusin badminton juga jangkanya itu doang padahal kalau dipikirkan badminton kita yang paling secara prestasi ya paling banyak mengukir ya kan secara masas bisnis secara bisnis sepak bola lebih oke karena kulit apa Uro tiga sekarang sama kayak Uro tiga jadi kan ada perbandingan di YouTube kan yang sekarang jaman-jaman dulu jaman dulu tuh pasing bola ke atas udah mengharapkan ada kejadian dah blunder lah kayak gitu itu kulit di YouTube kayak gitu kan terus berarti betul juga jadi kalau aku dibawa apa kayak kalau aku bilang itu kalau dibawa buang-buang nanti kita disalahin apa mainnya kayak emu sekarang kalau ngomongin sepak bola aku karena cukup ngikutin maksudnya kayak di ini kita berkaca sama Eropa Eropa repotu dari dari umur dari usia dini udah punya ini kan udah punya enggak apa ini punya pendidikan anak-anak usia dini dari umur 6 tahun adalah apa yang main sore-sore hujan-hujan pake pada plastik itu aku dulu sd-ssb-ssb pelatihnya guru cuman guru lelahraga berarti bukan pelatih sesungguhnya iya cuman guru lelahraga udah setelah yang mau tanding sekalian pertandingan yang dia pilih jadi starting line up-nya adalah yang bayarnya teratur Oh ya itu betul sd-ssb itu kan ya paling 150 sebulan 200 sebulan yang yang orang tuanya bayar tiap bulan itu pasti masuk line up bisa jadi dikasih bonus-bonus juga kan sama guru lelahraga juga gitu kan iya ya sering ngasih apa itu sepatu minat sepak bola udah dari kecil semua laki-laki hampir semua laki-laki olahraga kita apapun olahraganya udah pasti ujungnya main futsal sama kasti udah pasti ambil nilai jauh ambil nilai jauh ambil nilai ambil nilai coba 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 kalau minat boleh kita enggak ada lawan aku dulu di sekolah di sekolah kan kalau sekolah kan tiga mata pelajaran istirahat dua istirahat dua lagi pulang jadi eh jam olahraga saya aku itu kejepit diantara dua istirahat itu dua mata pelajaran seminggu dua kali dan biasanya kan kami sekali seminggu sekali tapi dua mata pelajaran iya dua mata pelajaran dua mata pelajaran Oh iya dua mata pelajaran jadi kami tuh hari Selasa jam olahraganya waktu SMA di jam ke-4 dan ke-5 ini Oke siang-siang kami udah main bola dari keluar istirahat pertama amper istirahat kedua itu karena nyambung itu enaknya tapi nggak semua kelas beruntung dapat kayak gitu jadwal sebenarnya banyak kelas yang gitu cuman kelas kami tuh pernah habis olahraga pelajaran agama memang jasmani rohani langsung itu enaknya kalau jam dapat jam yang jam 4 jam 5 iya minimal jam olahraga istirahat udah itu itu penting enak jadwal istirahat pertama main bola udah mulai main bola misalnya pertama orang-orang luar orang-orang jadwal taktuk 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 itu enak sama inilah ganti-ganti-ganti baju olahraga ada kawan-kawan aku ikut udah pas kok ngintip juga nggak ikut aku diceritain sama aku ngintip juga tapi ini sebenarnya ini bukan aku yang ngintip jadi karena kan cowok kupikiran ah ngapain harus di kamar mandi kecewkan padat kamar mandi semua ya sama beberapa cowok gitu sama kawan-kawan aku satu orang udah kami ganti baju ada satu temenku cewek dia pun hamil konsep banyak aku menjelang ue hahaha banyak banget bauin hamil-hamil ini menjelang jam olahraga ngambil dia ganti baju di kelas tahu tiba-tiba kok disini kau bilang ya dia santai ngapain gitu enggak lah kaget enggak bohong ini aneh kali ini yang cewek-cewek ganti baju di kelas cocok ganti mandi iya udah pernah sekalian ganti baju di kamar mandi jatuh celanaku aku malesnya kalau udah habis aku pendapat jam olahraga gitu jadi habis kami olahraga kan jadi kalau kabar mandinya tuh kamar mandinya sekar-sekar gitu tapi nggak bentuk dindingnya jadi di sebelah sini ada di baju aku aku sebelumnya hahaha aku pernah lagi kayak gitu ada katanya dia nggak bentuk jadi kau bisa nyirang Oh cewek pembuli kok ya memang sih kawan-kawan aku nggak tahu siapa yang di dalam random aja ya kalau kalau kamu sini kalau jam olahraga ngapain biasanya olahraga sorry deh pertanyaannya salah 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 dia salah dia biasanya kalau yang cowok-cowok main bola kan biasanya kalau jam olahraga atau sekolah kan kalian biasanya ngapain enggak ada nih masih masih parkiran hahaha menkasti poling jarang-jarang paling duduk-duduk di depan kalau jam praktek jam praktek olahraga ya ngikut pelajar aja lah enggak lah kami seminggu sekali sekolah dimana sekolah cuman pertemuan pertama ini guru olahraga habis itu keluar semua Bapak ini 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 pelajaran kita minggu ini awal ini adalah misalkan kasti teori-teori teori minggu depan langsung praktek gitu terus sampai lulus kalau kalian praktek terus iya itu mah dari awal misalkan enggak misalkan 22 mata pelajaran paling setengah jam aja lah baru habis itu masih muda masih muda udah-mudahan muda-mudahan enggak guru olahraga kutu guru olahraga kutu makanya merokoknya itu sudah cuman dia yang berani merokok di sekolah itu guru olahraga lagi belum ajar ah keren hmm kayak gitu iya guru olahraga tuh kalau muda asik kalau tua mesum betul kalau mesum enggak yang mesum mah guru olahraga anjir emang iya iya maksudnya gini iya ada yang uragama guru IPS nomba guru olahraga kutu banyak kasus coba tanya ke netizen masih mesum mesum jadi sebelum biasanya sebelum sebelum mulai man bola kami disuruh lari dulu iya lari jogging ketatis gula lari lewat cewek harga susunai turun lari ke gita lihat ada tapi aku ingat kali apa anggota kayak gitu bukan milik guru di depan mata tempat kalau perintah dia kami ini nilai sekolah jem kalau yang cowok tuh lima aja 12345 10 bikin 10 bikin di sekolah termasuk geng-geng yang cukup bandel jadi guru agar dia juga sedikit nakal sering sering diskusi jadi bahkan dia jari tentang berenang pun atletik ada kayak olimpiade itu kan diceritain tuh kayak berenang teknik ini adalah teori-teori tapi kalau udah berenang tuh japan berenang pulang sekolah berenang yang cewek-cewek diajarnya berenang berenang gini kami diberi lompat-lompat lah makan tapi waktu SMA tuh karena udah males ya kayak gitu-gitu jadi kalian aku tuh ngejamannya bukan guru olahraga cabul ya tapi guru olahraga tuh mata duitan banget jadi uang berenang tuh kita bayar aja tapi dapet nilai gitu loh iya aku gitu juga iya jadi kalau guruku tuh nggak cabul guru kami cabul aku dulu aja sih mau bagus buku apa mau bagus nih kau berenang bayar 10.000 kan iya betul yang udah bisa nih yang cewek ya naik turun kita mau lompat lontoran jadi di selaya selain itu kan dekat berimob kan iya dekat berimob jadi selain itu dekat berimob jadi kami jam berenang ini berenang satu sekolah satu kelas lah berenang 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 tiba-tiba datang polisi datang polisi masuk kolam melengkap pake PDL mungkin latihan lor itu tahap ya bawa tas pake iyalah latihan itu tiba-tiba masuk kolam berenang 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 keluar lari lagi keluar dari luar apa ini jadi selain itu kan dua kolamnya kan ada di belakang lagi di sampingnya di sampingnya anak-anak biasanya si si guru raga-raga yang ngajarin ceweknya itu jadi kalau berenang tuh itu selain itu tempat-tempat turnamen gitu-gitu ya ya perlombaan perlombaan pelada-pelada gitu gitu-gitulah jadi kolam itu panjang terus makin dalam-makin dalam sampai dua meter Oh ini miring-miring biasa guru kami ngajarin di ini di yang bagian cete-cete-cete-cete-cete-cete-cete-cete-cete-cete di sana di yang dalam enggak di sampingnya kalau berenang samping itu yang sepinggang-pinggang itu cete-cete-cete-cete-cete-cete-cete-cete-cete-cete-cete-cete-cete kalau mau bercanda-bercanda gitu tembak 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 naik keluar kuning ada pelurunya hahaha dia menembak keluar betul pelurunya gila-gila kukira kosong ada pelornya semua 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 pengawasnya itu penjagiannya kayak males gitu karena karena kata-kata yang berenang disitu kalau nggak member ya atlet kalau kayak polisi atlet-atlet emang fasilitas dari daerah lah jadi masuk-masuk aja nggak dicek-ceknya gitu Nah kalau untuk umum-umum bayar 8.000 jadi tiketnya itu warna merah warna merah tapi nilai olahraga itu selalu yang mendongkrak nilai iya sama nilai agama sih sama nilai agama betul enggak lah aku pasti nilai agama aku remedi aku agar mampu remedi ya bandar di karena kami kan kalau yang Kristen itu kelas agamanya setelah pulang sekolah kalau di Jumai memang gitu karena itu kan tanah Melayu nggak tahu lah ya pokoknya peraturan daerahnya begitu kalau yang non muslim belajarnya di luar jam kelas pulang sekolah baru kita masuk kelas didatangkan lah entah pendeta entah guru agama dari sekolah lain itu diajar kita di situnya cuma kalau udah pulang orangnya pulang pulang kekurangan pulang aku satu semester gak pernah masuk masuk masalahnya dia penetergerai jauh hahaha tau deh tingkah udah remedial karena terucap dan berenang ada satu kwanku si Bayu namanya Bayu ini bawa rokok jadikan kalau berenang selain itu kalau berenang kalau berenang terus disini itu ada tribun penonton gitu nah di belakangnya itu kolom-kolom cetek tadi yang sepinggah-sepinggah itu ngerokok udah ngambilin uang berenang tapi kan dia cuma ngambil 2000 berenang bernayar 8000 itu untuk si kolamnya selisih dua ribu itu iya bisa lah sebatang-sebatang berapa nih 30 orang berapa kelas tuh bisa lima seminggu sekali di kelasmu Enggak sebulan sekali angkatan itu seminggu sekali misalkan setiga lima sekali yang mau nilainya tambah ikut kalau berenang bayar berenang semester sekali aja untuk berenangnya beda bukan sesuai jadwal jam olahraga Enggak semesta sekali kelahan semesta sekali tiap bulan sekali kami tiap-tiap minggu tiap minggu tiap minggu gitu ya setiap minggu gitu ya itulah dia jadi makanya terlalu selagi kan cewek di prioritas baru orang-orang bilang nih ayo kalian yang bagus nilainya aku nggak private banyak disini nggak bisa berenang ada kali kau terpakai kamu itu setelah lulus ya aku nggak papa sewa aja disana ada disewakan di selaya gitu ya pas gue tengok ini udah bekas-bekas siapa harus pake baju renang pula angkana harus pake carna renang enggak boleh enggak boleh enggak boleh enggak boleh tempat atlet oh ya oh anjir dibawa selain selain sekarang ada itu telanjang udah lah berenang lagu bakalan amu Sampai jumpa di video selanjutnya.